Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, ini ada update yang terbaru ya teman-teman Baru 30 menit yang lalu ya Di sini, di twitternya P-Chain Mall Aplikasi P-Chain Mall telah dialihkan ke versi MyNet Situs web MyNet berisi www Nah, www ya teman-teman ya Jadi, aplikasi P-Chain Mall telah dialihkan ke versi MyNet Nah, jadi kalian kalau mau mengakses situs webnya Nah, ini awalan depannya berisi www.p-chainmall.com ya teman-teman ya Oke, kita lanjut ya teman-teman ya Kita lanjut di sini ada update-an juga ya teman-teman ya P-Chain Mall terlampir pembaruan barter MyNet P-Chain Mall memperkirakan bahwa Penjual dapat memulai mempublikasikan produk mereka pada pagi hari tanggal 25 Agustus Penjual harus mengisi alamat email yang sebenarnya Dan memperhatikan email notifikasi yang dikirimkan oleh P-Chain Mall Nah, itu ya teman-teman ya Jadi, nanti Kalian harus mengisi alamat email yang sebenarnya Dan memperhatikan email notifikasi yang dikirimkan oleh P-Chain Mall ya teman-teman ya Jadi, usahakan kalian mendaftar dengan email Kalau saran saya ya teman-teman ya Kalau saran saya jangan menggunakan email yang kalian verifikasikan ke Akun Pai Network ya teman-teman ya Karena khawatirnya terlalu berisiko ya teman-teman ya Di Para vendor Para vendor bisa mempublikasikan produk mereka pada pagi hari Tanggal 25 Agustus ya 25 Agustus Ingat ya teman-teman ya Kemudian disini juga ada Karena akan ada lalu lintas tinggi selama peluncuran barter awal Maka, tim review produk P-Chain Mall harus menghubungi setiap penjual Oke ya Ketika penjual mengalami masalah Dia juga dapat berkomunikasi dan menangani masalah tersebut sesegera mungkin Nah, ini ya teman-teman ya Perlu saya garis bawahi Nah, jadi disini Selama peluncuran barter awal Maka, tim review produk harus menghubungi setiap penjual Nah, ini ya teman-teman ya Jadi, tim review produk P-Chain Mall harus menghubungi setiap penjual Nah, ini Kemudian Ketika kalian mengalami kendala atau masalah Kalian bisa berkomunikasi Dan menangani masalah tersebut sesegera mungkin Oke ya Kemudian Kami akan mereset testnet Saat ini banyak pengguna Dan penjual Apa ini Penjual masih lebih suka menggunakan domain www Kami akan menggunakan www sebagai url MyNet terakhir dan akan memposting pemberitahuan di Twitter Setelah beralih ke aplikasi MyNet Nah, itu ya teman-teman ya Jadi, kalian perlu perhatikan dan kalian harus selalu update terus di Twitternya P-Chain Mall ya teman-teman ya Karena informasinya hanya ada di Twitter P-Chain Mall ya teman-teman ya Jadi, supaya kalian tidak salah informasi dan kalian tidak ketinggalan informasi Makanya kalian harus update selalu ya teman-teman ya di Twitternya P-Chain Mall ya Nah, ini bisa kalian lihat sendiri di gambarnya ya teman-teman ya Aplikasi P-Chain Mall telah dialihkan ke versi MyNet Nah, kalau kemarin kan masih tes net ya teman-teman ya Pokoknya kalian tunggu nanti tanggal 25 Agustus Bagaimana kelanjutan ceritanya ya teman-teman ya Menarik untuk kita tunggu dan menarik untuk kita bahas ya teman-teman ya Oke ya, saya rasa ini saja dulu informasinya ya dari P-Chain Mall Oke ya, sekian saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh